Begini jadinya kalau misalkan uang diubah jadi ciuman Jadi guys kalau kita mau bayar orang, kita hanya harus menciumnya saja Saat di restoran, orang-orang ini ingin patungan membayar makanan yang telah mereka makan Jadi mereka harus mencium pelayan itu satu persatu kayak gini guys Supaya uangnya itu bisa kekumpul Bahkan saat bus menggaji karyawannya, dia cuma cium-cium doang tuh Dan kalau membeli sesuatu, ya harus cium kayak gini Supaya uangnya itu kekumpul sesuai dengan harganya Meskipun gak ada uang, tapi tetap aja tuh ada orang yang mencuri ciuman Aduh sungguh membagongkan ya guys BTW kalau kayak gini kalian mending pilih uang atau ciuman guys Coba komen Saat istirahat di kelas, semua anak membuka bekal makannya Anak ini tidak memiliki makanan di kotak makannya Dia pun menutup kembali dan pergi ke toilet untuk meminum air keran di sana Saat kembali ke kelas, dia pun mengangkat kotak makannya dan dia merasa kotaknya itu agak berat guys Anak ini penasaran banget, dia pun membukanya dan ternyata ada banyak sekali makanan di dalamnya Ternyata semua makanan itu diberikan oleh beberapa teman-temannya yang ada di sana Sampai akhirnya mereka semua pun makan bersama-sama guys Oh iya BTW, kalian kalau pagi suka sarapan apa guys? Coba komen Saat pelajaran berlangsung, cowok ini terlihat sangat mengantuk Akhirnya cowok ini pun menggunakan penutup mata yang bergambar mata kayak gini Dia pun melanjutkan mimpinya yang sudah terputus Semua temannya pada ketawa melihat cowok itu guys Dan saat si ibu guru berbalik arah, dia pun melihat cowok itu yang sedang tertidur Si guru langsung menghampirinya dan membuka penutup matanya Lalu dengan cepat, cowok ini berdiri dan begitu panik Si guru akhirnya memarahinya kemudian kembali ke depan Hayo BTW siapa nih yang sering tidur di kelas? Coba komen dong Parah banget, cowok ini mencuri telur Coco Charles sampai akhirnya Jadi ada Coco Charles yang tinggal di bangunan tua ini guys Suatu hari dia melihat ada seorang cowok yang masuk ke rumahnya Si Coco Charles langsung menyimpan telurnya di tempat tersembunyi Tapi cowok ini berhasil menemukan telur tersebut guys Si Coco Charles jadi marah dan ingin mengejar cowok itu Singkat cerita, dia pun berhasil menemukan cowok tersebut Cowok ini berniat ingin meledakan telur Coco Charles Dan menyalakan bom lalu bersembunyi Si Coco Charles langsung mengambil telurnya dan akhirnya bom pun meledak guys Saat cowok ini kembali lagi, ternyata Coco Charles dan telurnya baik-baik saja guys Dan karena Coco Charles sangat marah, dia pun akhirnya menyerang cowok itu sampai mampus guys Aduh kesian banget ya, makanya jangan macam-macam Bocil ini ikut ibunya ke supermarket Di sana dia langsung ke kasir untuk membeli coklat Tapi dia tidak punya uang dan membayarnya dengan barang yang dia punya Dari mulai jepit bunga dan mainan-mainan yang dia miliki Pokoknya dia keluarin semua tuh Tapi si penjual masih belum terima tuh guys Dia pun melepaskan cincin dan gelang kupu-kupu di tangannya Akhirnya si penjual pun kasian dan memberikannya coklat Saat bocil itu mau pergi, kemudian dia pun dikasih lagi gelang kupu-kupu miliknya Ternyata anak ini ingin memberikan coklat itu kepada ibunya yang sedang berulang tahun Wah terharu banget ya guys, BTW kalian sayang gak nih sama ibu kalian? Kalau iya, coba buktikan dengan cara like dan komen video ini ya guys Terima kasih